Intro 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 Jadi gimana Din? Proses perceraian kamu sama Bramu udah sampe mana? Aku Batalin gugatan perceraian aku Rin Intro Kenapa? Kok Kok tiba-tiba dibatalin? Bukannya kamu Kemarin kayaknya kamu udah yakin banget mau cerai sama Bram? Selama ini ternyata Bram itu jebak aku Jebak tuh maksudnya Dia sengaja ngebuat aku untuk gugat cerai dia Biar dia bisa dapetin semua warisan orangtuanya Dan aku harus bayar semua biaya pendidikan aku dulu Dan aku gak bisa biarin ngiturin Jadi kamu pertahan? Masalahnya orangtuaku juga bakal susah Kalo misalkan aku cerai sama Bram Apalagi aku yang gugat cerai Aku gak tau ada perjanjian apa diantara mereka yang Dari dulu sampe sekarang aku gak pernah tau Tapi tetep aja sih Kamu gak seharusnya bertahan seperti ini terus Mau sampe kapan kamu biarin Bram nyiksa kamu terus Din? Selamanya Gak mungkin kan? Jujur aku gak tau Rin harus apa Aku bener-bener buntu Karena apapun keputusan yang aku ambil itu bukan berpengaruh di aku doang Saka Kok jam segini kamu udah di rumah? Iya Kenapa? Kamu dipecat Kamu dipecat Kamu dipecat? Iya Maksud kamu sekarang kamu jadi pengangguran lagi? Sangayang bener aja dok Kamu baru aja bilang kamu diterima kerja terus sekarang kamu bilang kamu dipecat Kamu bikin masalah apa sih sampe dipencet kayak gini? Hah? Aku tuh gak habis pikir sama kamu ya Di hidup kamu tuh cuma ada masalah 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 terus Terus kan kalo kayak gini Kamu harus bilang apa ke orang-orang? Kamu bilang apa? Tidak Kamu jadi istri bisa gak gak banyak omong dit? Kamu tuh harusnya support Bukan banyak omel begini dit? Kamu gak ngerti sama sekali Kalo kamu gak hamil Aku cerain kamu dit? Lebih baik aku sendiri daripada aku punya istri tapi kayak kamu Terus sekarang kamu mau gimana? Kalo kamu pulang Kamu bakal ketemu sama Bram dan mendapat perlakuan yang sama Apa kamu mau? Ya untuk sementara ini aku numpang di rumah Dante Rumah apa Dante? Iya Jadi semalam pas aku berantem sama Bram Dan Teo nolongin aku Ya awalnya memang aku cuma mau nginep semalam doang Tapi Tante Anjani yang nyuruh aku untuk stay sementara waktu Ya syukurnya sih kamu ada tempat sekarang Setidaknya kamu bisa menghindar dari Bram Cuma ya Cuma ya Aku tetep Gak bisa biarin kamu kayak gini terus Tinda Kamu gak Gak seharusnya bertahan dengan keadaan kayak gini Ini kalo saya ingin tahu soal ini sih Ini kalo saya ingin tahu soal ini sih Ya sorry sorry Bu Reflect Ya sorry sorry Bu Reflect Kamu tega ya bilang kayak gitu sama aku Ya Ya tega aku Terus aku harus gimana ngadepin istri yang suka ngomel kayak kamu Hmm Harus gimana Kamu tuh harusnya bantuin aku De Kamu support aku De Kalo kamu gak bisa bantuin gak apa-apa deh gak apa-apa Tapi diem aja Gak usah ngomel terus Jangan sampai Saka tahu kalo Dion ayah dari anak yang aku kandung Bisa-bisa beneran dicerein aku Keterlaluan kamu Keterlaluan kamu Kamu yang keterlaluan Eh eh Mau dengar hot news gak Apa Tapi nanti kalo gue kasih tahu Lo nangis lagi Lo bisa gak sih Gue usah mancing gue emosi Kalo emang lo mau ngomong-ngomong Kalo enggak enggak biar gue tinggal Cekin Yaudah yaudah Oke gue kasih tahu aja deh Daripada lo nanti mati penasaran ya kan Asiap Jadi gini Dinda sekarang udah tinggal di tempatnya Dante Dinda sekarang udah tinggal di tempatnya Dante Apalagi Apalagi Bu Ririo itu kan setuju banget kena sama Dinda kan Ya kan Lu bisa gak ya Mulai sekarang stop buat Mancing emosi gue karena Dante Karena gue udah gak peduli lagi Gue sama dia juga udah putus Sel sel Gue gak yakin dia bakal diem aja Ya halo Justin Halo Rin Kamu lagi sibuk gak? Enggak Kenapa? Sebelumnya aku minta maafin kalo aku lagi ganggu kamu Cuman Ada sesuatu yang pengen aku obrolin sama kamu Ini soal Saka Kenapa? Tiba-tiba ngomongin sama Saka Justin? Iya Rin Aku barusan aja pecat Saka Saka itu ketahuan melakukan kecurangan dalam perusahaan ini Dia memanipulasi pengeluaran dana untuk budget baru aku nih Ehm Sebenernya aku gak nyangkarin Kalo Saka bakal ngelakuin hal seperti ini Makanya aku nanya langsung sama kamu Tapi mau gimana pun juga Rin Aku gak bisa pilih kasih sama dia Soalnya lah Bukti dan laporannya ada semua Ehm Gimana ya kalo kamu nanya pendapat aku Aku Emang ada masalah sih sama Mas Saka Cuman aku harus akuin kalo Mas Saka itu soal pekerjaan gak pernah macem-macem Justin Ya walaupun memang belakangan ini hidupnya lagi sulit Lagi susah Tapi Kayaknya Mas Saka gak mungkin ngelakuin itu sih Tadi itu sebenernya aku masih pengen ngobrol sama dia Cuman Saka udah keburu emosi Terus dia tinggalin ruangan aku Iya ya Yaudah oke Bye Justin Tidak Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati